Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Channel yang membahas beberapa pengetahuan tentang ilmu kepolisian. Jadi kawan-kawan kali ini saya akan membahas atau sosialisasi pabin kamtip mas mengenai korban tindak pidana sebelum membuat laporan ke kantor polisi. Jadi apa-apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan atau sebelum melaporkan kejadian atau perkara Anda di kantor polisi. Yang pertama perlu Anda ketahui adalah di mana letak permasalahan itu terjadi. Karena di mana ada permasalahan di situ ada obyek. Obyek itu yang akan dicari tahu oleh setiap penyidik. Contoh ada pihak A dan si B. Mereka bertikai. Ini seperti yang di desa saya ya. Si A dan si B ini sedang bermasalah. Akhirnya datanglah si C. Si C ini entah membantu si A atau si B. Makanya kita belum mengetahui letak permasalahannya. Akan tetapi kalian sebagai pelapor pasti tahu benar bagaimana kejadian itu terjadi. Jadi akan saya bahas di poin berikutnya. Yang kedua, masyarakat harus benar-benar faham bahwa dari mana asal mula permasalahan ini. Jadi di sini pasti ada obyek dan subyeknya ketika terjadi permasalahan. Ketika mereka bertikai, mereka saling membantu satu sama lain. Di sini dari permasalahan ini pasti ada kedua belah pihak yang bertikai. Akhirnya datanglah temannya ini, datanglah teman ini saling baku-pukul. Akhirnya dari salah satu pihak akan melaporkan ke kantor polisi. Ini adalah salah. Anda akan memasukkan diri Anda ke sarang macan. Jadi pasti kedua belah pihak akan ditangkap, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kecuali Anda harus damai. Ketika Anda tidak damai maka ada di antara Anda atau teman Anda yang akan sama-sama diproses. Jadi kita memperlakukan asas kepermanusiaan. Jadi bagaimana kalian harus mengambil kebijakan atau keputusan dari masing-masing individu. Apakah akan melanjutkan proses ini? Apakah itu bisa merugikan atau menguntungkan Anda? Makanya Anda harus pintar-pintar melihat keadaan. Jadi yang ketiga, ada kejadian juga. Yang ketiga membalas atau tidak. Ada pernah kejadian. Satu, biasanya ini debt collector atau juga biasa ini adalah individu. Ketika mereka bermasalah, yang satu ini pokoknya hanya diam saja. Jadi si A pukul si B ataupun sebaliknya si B pukul si A. Akan tetapi yang dipukuli atau yang korban ini tidak membalas. Dan dia langsung lari ke kantor polisi terdekat. Untuk dimintakan pisum dan saksi-saksi ataupun barang bukti lainnya untuk sebisanya kasus ini bisa diproses. Jadi apabila Anda dipukul oleh seseorang, tidak perlu Anda membalas. Kalau Anda ingin hukum berlaku kepadanya, maka Anda segerlah ke kantor polisi. Tapi itu ingat, apakah dia masih berhubungan saudara dengan Anda? Pasti Anda harus berhubungan dulu, musyawarah dulu dengan keluarga Anda. Agar semua bisa terselesaikan. Yang keempat, berkawan dan draw sama-sama korban kedua bila pihak. Jadi di sini mereka ada berkubu. Mereka berkelahi antara dua kubu. Misalnya si A dan si B. Si A punya teman dan si B punya teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di item kedua. Maka mereka mempunyai teman masing-masing dan saling bakupukul. Akhirnya ada korban dan mereka melaporkan ke kantor polisi terdekat. Dan itu Anda akan hanya bisa dimusyawarah. Karena di kedua bila pihak mempunyai korban. Yang kelima, bergerombol atau individu. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah ketika ada seseorang tapi dikeroyok oleh lima, tiga, lima atau lebih. Yang pasti lebih dari satu orang. Jadi di sini akan dinyatakan bahwa persoalan ini adalah pengeroyokan. Jadi ancaman hukuman bagi pengeroyokan adalah tujuh tahun penjara. Tujuh tahun itu adalah hukuman maksimal. Jadi bagi Anda berhati-hatilah apabila ada teman atau rekan Anda yang bermasalah jangan Anda masuk dalam permasalahan ini. Karena ancaman hukuman dari pengeroyokan adalah sangat tinggi daripada satu lawan satu. Dan yang keenam adalah membawa benda tajam. Benda tajam ataupun benda tumpul yang dapat mencederai seseorang. Jadi di sini apalagi benda tajam itu akan dikenakan Undang-Undang Darurat tahun 1999. Jadi nanti untuk Undang-Undang Darurat akan saya bahas di atas ini. Untuk teman-teman sekalian jangan serta-merta terlibat dalam persoalan apalagi memukul atau tindak pidana yang akan menjerat diri Anda ke pidana yang ancaman hukumannya tujuh tahun. Jadi apabila ada permasalahan yang lain silahkan Anda komentar di kolom bawah ini. Jadi demikian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi semua masyarakat yang menonton video ini. Ini adalah harapan dari Babinkam Tipmas agar setiap desa di kota Anda akan aman, damai, dan tertip. Oke, salam operasional.